Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya ini ada sebuah pertanyaan yang mesti saya jawab buat khususnya buat yang punya stareso mirage pertanyaan itu adalah kenapa sih kalau saya ini selalu kalau bikin kopi selalu minimal di angka 12 gram untuk si stareso mirage untuk one shot sementara kalau aturan yang kita tahu one shotnya pada umumnya one shot espresso itu adalah 7 gram dan kalau double shot itu 14 gram Kenapa sih gitu pertanyaannya itu jawabannya sih saya pengen kopi yang lebih berasa saja karena ini kan manual bro bukan pakai mesin yang kalau pakai mesin mungkin dengan 7-8 gram bisa dengan gilingan yang harus banget bisa menghasilkan ekstraksi kopi yang sempurna sementara kalau pakai manual bro ini ekstraksinya enggak sesempurna mesin karena dia cuman 20 bar tekanannya sementara kalau kalau yang mesin itu bisa puluhan bar mungkin ada yang ratusan bar jadi seberapapun pekatnya gili apa Hagi gilingannya dia akan tetap menghasilkan ekstraksi yang sempurna itu aja sih poinnya tapi enggak apa-apa saya akan mencoba membuat seperti yang espresso pada umumnya yaitu 7 gram 7-8 gram lah nah lebih gilingannya saya bikin halus kali ini dibikin halus apakah si stareso miracin yang akan jebol atau akan bekerja dengan baik kita akan melakukan percobaan lalu saya akan menggunakan formulanya adalah cukup sampai sebatas kapnya tuku jadi saya nggak pakai nggak pakai gelas saya sendiri jadi saya menggunakan belas tuku apakah rasanya masih berasa enak atau enggak kita bikin ya belas tukunya nah lalu kopinya saya akan menggunakan Sumatra Bali Sumatra Bali sekitar 6 sekitar 5 gram lalu saya akan tambahkan 2 gram si kopi gaya wine saya akan ngasih tekstur yang unik di kopi saya aroma yang unik harusnya kopi yang prosesnya Hani dari CWD atau dari beberapa tempat tapi Hani lagi Hani yang kurang satunya kurang oke beli roastingannya jadi saya nggak ketunjukkan kita akan dibang dulu ya Oke 2 gram lalu saya akan kasih kopi blendnya dari urkas saya akan kasih 5 gram berarti ya lebih dikit kita ambil aja dulu karena kita eminnya tetep oke 7 gram sip gilingannya saya setting di 1,5 1,5 itu lumayan halus kalau lebih halus lagi di 1 tapi 1 itu super halus banget mungkin kalau 1 mesti pakai mesin ya kalau pakai stareso mungkin akan sedikit bermasalah 1 gilingan 1,5 ya kita bisa lihat halusnya nah kita akan coba apakah stareso ini akan ngamuk di gilingan 1,5 gilingan 1,5 halus banget nih aroma wine nya berasa aroma sumatera nya blend sumatera barinya berasa enak banget kita ratain pakai stempel RT jadi kita ratain aja nggak usah terlalu di tamping banget di tamping dikit tapi nggak usah terlalu rata banget padat banget misalkan bekerja dengan baik ya 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 untuk taruh di sini lu halus dan cukup halus commun 왜 09 nemm baik ada kutan mu ga Oke, sudah mati air. Bikin ML, saya akan kasih 90 ml air ya. Bikin ML, saya akan kasih 90 ml. Pompa bersama ya. One shot itu ada yang 25, ada yang 30, dan ada yang 40, ada yang 35, ada yang 45. Saya ini one shot itu 40-an ya. tepon ke barang ya semoga tarifonya gak jebak ya ok one shot kita akan menggunakan ukurannya si tuku ya oke kita setting dulu mari kita bikin one shot one shot versi saya dan versi pada kebanyakan orang umumnya 25 itu negara mana gitu saya lupa ya 235 negara mana dan 40 yaudah saya setting di 40 ya kita tuang oke sip lalu saya menggunakan ini susu apa ini susu diamond kita tuang kopinya aja dulu eh apa es batunya batunya sebatunya tuang sampai segini ya eh lalu kita masukkan susunya tuku tuh cuman segini nih batisannya dan kopi-kopi lain juga cuman segitu yes yes total semuanya 275 hasilnya lalu kalau mau pakai gula juga boleh jadi ada saya punya gula aren yang bubuk dan saya punya gula cair aren cair tapi saya nggak suka gula jadi akan saya cicipin dulu abis itu saya kasih gula dan kasih ke orang rumah ya 10 gram 10 gram apakah rasanya enak itu cicipin yuk diaduk dulu kenapa saya menggunakan ukuran gelasnya tuku karena buat kalian yang mau yang mau presisi banget harus menggunakan ukuran yang ada soalnya kalau pakai gelas saya kan suka bertanya-tanya kok pakai gelas sih cicipin yuk enak banget kopinya berasa ada aroma wine dan blendnya dari workhouse lumayan kenceng enak banget enak banget nah udah kayak gini saya akan kasih gula ini ya gula bubuk aja buat orang rumah terus saya akan membuat oke gulanya 10 gram aja buat yang ragu kita timbang 10 gram ya 10 gram gak usah banyak-banyak sih 8 gram juga masih cukup kok biar gak terlalu manis 5 gram juga boleh 5 gram oke boleh kita aduk ini ini deh 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 cobain kopi rakani sekalian komen sini come here sit down please kita akan menanyakan bos saya ya sitan devut-ue eh 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 agar kipin kopi kopi buat tanda pau gin silahkan ini duduk sini Sini dong Sekarang cobain Ayo dong Ayo cobain sekali doang Mumpung dingin nih Ya enaknya dingin Cicipin Bos saya mau mencicipi kopi buatan saya Gimana udah dicoba Enak gak Ada aroma apa Aroma apa Wangi kopinya enak gak Kayak apa Manis gak Gure gak Kali lagi Ada gulanya Enak ya Oke Udah proof Dari bos saya nih Perjalanan Dengan retusa Jadi 10 7 gram Dengan gilingan Satu setengah Di Pema saya Yang udah mentok Itu bisa Kreat rasa kopinya Enak juga kok Jadi gak gagal ya Buat kalian yang mau Hemat kopi Gilingannya di Satu Di satu Ini saya udah Si Pema ini udah saya setting Giling jadi mentok banget nih Super mentok Jadi kalo udah di satu tuh Gilingannya laba banget Dan harus banget Setepung Jadi satu setengah Masih aman buat Setareso Setting ulang Jangan lupa Gilingan yang halus kayak tadi Sebelum jadi tepung ya Gilingannya Dan kayaknya buat Espresso pada umumnya Di mesin Masih bisa Si setareso Jadi 7 gram Kopinya Gilingannya halus Dan output Kopinya total Saya bikin disini Yaitu 270 Plus Air Plus Es Jadi Kalo gak mau boros kopi Silahkan Masih aman Selamat Mencoba di rumah Sampai ketemu di Kopi-kopi Alah-alah berikutnya Ciao Sampai ketemu